Terima kasih. Dari Eropa di berakhir di zona merah terseret kejatuhan sum energi akibat kejatuhan dari harga minyak mentah dan bursa utama tentunya berguguran di Jerman, DAX melemah 0,41%, FTSE 100 Inggris turun 0,17%, CAC 40 Perancis juga turun 0,5%. Dari pergerakan komunitas minyak WTI melemah 0,16% di level 69,58 dolar Amerika per barrel, nickel menguat 0,65% di level 16,818 dolar Amerika per matrikton, dan emas melemah 0,16% di level 2,680 dolar Amerika per troy ounce, dan CPO menguat 1,21% di level 4,037 ringgit Malaysia per tahun. Selanjutnya valuta asing nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia rupiah kembali cenderung melemah ke 15.219 terhadap euro di 16.912 terhadap ponsterling 20.268 dan yen Jepang 105,23. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!